Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini Dalam keadaan tetap sehat selalu Kita masih di edisi Untuk new rifle dari produk Si Rexus Nah jadi kali ini Kita akan review Salah satu headphone terbarunya Dari Rexus yaitu Serisnya adalah S8 Nah mungkin ada yang sedikit bingung Kok produk terbarunya Untuk headphone nya ini mirip ya Dengan S8 Pro yang udah launching Sekitar beberapa bulan yang lalu Nah jadi gini Memang untuk Rexus ini Untuk yang seris S8 Pro yang udah Terbit duluan atau launching duluan Itu memang dia dibanderol dengan Harga 800 ribuan Ya memang ada beberapa user Yang memang menerima dari soal Kualitas, fungsi dan kenyamanannya Yang memang mungkin dapat Diterima tapi dibalik itu Ada juga user yang dari Si fanboy Rexus ini mungkin Terkendala di budgetnya Yang pingin banget untuk Dapetin seris S8 ini Dan mungkin tanggapan itu sangat cepat ya Ditanggapi oleh si Rexus Yang dimana Rexus sendiri Mereka mengeluarkan produk S8 nya aja Tanpa embel apa-apa lagi Yang dimana Punya harga cukup terjangkau Setelah kita lihat Hampir setengah harga dari S8 Pro itu Dikeluarkan di Rexus S8 ini Jadi gak heran Ada beberapa fungsi Olinitas yang diambil Atau dipangkas Dari S8 Pro itu Oleh karena itu Saya tidak akan membahas Perbedaan antara S8 Pro Dan S8 aja yang ini Melainkan kita akan Hanya membahas detail Dari produk terbaru Dari seris S8 ini Nah buat kalian yang belum tahu Mungkin tentang Rexus ya Jadi saya ulangi kembali Jadi Rexus ini memang Sudah banyak banget Untuk meluarkan beberapa produk Dari mulai Periperal Ovi Sampai dengan Periperal Gaming Untuk kualitas Kalian gak usah raguin lagi Untuk brand lokal ini Karena memang Kualitasnya yang Sudah cukup terjamin Saya sendiri Dari beberapa Periperal saya Menggunakan Dari brand Rexus ini Dan untuk soal harga Yang namanya brand lokal Kalian gak usah raguin lagi Karena harganya Cukup terjangkau Untuk setiap produknya So sebelum kita lanjut videonya Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Atau udah lama Menonton video-video Dari setiap channel ini Tapi belum subscribe Silahkan dulu dong Untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa Untuk menyalahkan notifikasinya Karena channel ini Akan selalu membahas Seperti dunia gadget Dan teknologi pastinya Udah subscribe? Kalau udah Yuk kita langsung Nge-videonya aja Let's go Nah untuk dalam paket pemberian Kita akan dapetin Unit headphone Kabel charging micro USB To type C Ada kabel TRS To TRS Yang dimana Ini sebagai Koneksivitas Untuk wire rate Dari headphone ini Selanjutnya Ada sepasang Manual book Dan kartu garansi Di awal setelah kita survey Untuk soal modeling Dari Rexus S8 ini Memang hampir Tidak terdapat Perbedaan Dari Rexus S8 Pro Yang udah Launching sebelumnya Mungkin Hanya terdapat Perbedaan Dari beberapa Port yang tersedia Dan beberapa Button Atau fungsiolitas Yang dimiliki Dari Rexus S8 ini Memang disini Desainnya Gak ada yang diambil Dari konsep gaming Sama sekali Apalagi soal RGB Itu tidak ada Diberikan Di S8 ini Fungsiolitasnya Memang untuk Daily banget Mungkin Ya salah satu contohnya Kalian sedang di perjalanan Yang lagi Bosen gak tau ngapain Mungkin dengan adanya Rexus S8 ini Kalian bisa menonton film Ataupun Mendengarkan musik Untuk soal tipenya itu Dibikin Stylenya Elegant Seperti ini Dengan finishing Warna hitam Tapi sayangnya Mungkin Kalau dibikin Ada warna Cream Atau putih Atau semacamnya Jadinya lebih keren Untuk dipakai Pada gender Wanita Untuk brandingan Atau modelingnya Ini gak terlalu Norak ya Karena kalian bisa Lihat sendiri Untuk brandingannya Cuman ada Di bagian Sebelah sini Sedikit aja gitu Sebagai brandingan Kalau kita sedang Gunain Headphone Dari Rexus Nah Untuk soal build quality Di sekitar harga Range itu 300 ribuan aja Menurut saya Ini udah cukup Bagus ya Nah Kalian bisa lihat Kita flex Seperti ini aja Kelihatan cukup kokoh Untuk material yang dimiliki Emang sih Umumnya Untuk Material dari headphone ini Dia terbuat dari plastik ya Tapi Sejauh ini Memang Cukup kokoh Untuk plastiknya Ear patchnya Mempunyai feel kenyamanan Dengan bentuk oval yang cukup enak Dipakai di telinga Pakai material foam Yang tebal dan lembut Serta dilapisi Leather fabric Nah Lapisan dari kulit ini sih Selama saya pakai Waktu sekitar 2 Sampai dengan 3 jam Itu gak kerasa gatal Dan panas di area telinga Surprisingly Headphone kayak gini Tetap nyaman Untuk wanita yang berhijab sih Untuk bagian dari permukaan Headband luarnya Bermaterial foam Yang hampir sama Yaitu dilapisi dengan Synthetic leather Bagian dalamnya Bermaterial foam Yang tebal dilapisi kain Yang berbentuk mesh Atau jaring-jaring halus Overall dari segi Build quality Bodinya udah nyaman Dan earpadnya sendiri pun Udah over ear Untuk seluruh areal Di telinga kita Adjustable nya pun disini Support dengan metal Supaya lebih kokoh Untuk soal dari clamping nya Memang gak ada yang Harus di komen disini Karena memang dia Nyaman banget Untuk clamping nya Mau itu Kepala kalian yang Sedikit kecil Seperti saya Seperti ini Ataupun ada yang Ukurannya lebih besar Jadi untuk clamping nya Tetap nyaman Dia tetap menyesuaikan Untuk headphone Dari series S8 ini Untuk headphone ini Memang udah didesainkan Untuk foldable Jadi kalian bisa Buat seperti ini ya Nah jadi ukurannya Supaya lebih fleksibel Pas kalian bawa Bepergian Selanjutnya Untuk headphone seperti ini Udah punya desain Yang paling saya suka ya Yang gak dimiliki oleh Headphone-headphone Di kelas harga 300 ribuan Karena pas kalian Gak lagi kepake ini Ini kan ukuran earcupsnya Kan terlalu besar Jadi kalian bisa Rotateable Seperti ini Karena dia udah Support untuk Rotateable Dari kedua earcupsnya Nah kemudian Untuk bagian Di sisi headbandnya ini Udah ada slider upsize Nah jadi dia Bermaterial Metal seperti ini Yang memang Gak kesat Sama sekali Untuk keduanya Jadi buat kalian Yang ukuran kepalanya Lebih besar Kalian bisa Slider upsize nya Itu kalian gunakan Seperti ini Kita lebih ke detail Dari Rexus Series S8 ini Kita mulai dari Sebelah earcups Kanannya dulu ya Ada beberapa Tombol yang Antara lain Itu adalah Switch ke on Dan off Sebagai power wireless Tombol volume up And down Dan di tengahnya Ada tombol Multi function Biasanya sih Tombol multi function Seperti ini Itu bisa kalian gunakan Untuk Panggilan telepon Terus bisa untuk Play and pause music Dan semacamnya Di bagian depan Ada lubang microphone Yang bisa langsung Kita coba Oke tes 1-2 Tes 1-2 Nah yang kalian dengarkan Kali ini Yaitu adalah Hasil dari Microphone built-in Yang dihasilkan Dari Rexus S8 ini Nah menurut saya Untuk adanya Dengan microphone built-in Seperti ini Tidak terlalu Saya harapkan juga ya Ya nice to have Aja sebenarnya sih Masih di sebelah kanan Dekat plate Permukaan earcups nya Terdapat colokan Kabel power wiret TRS Yang di sebelahnya Juga ada indikator Dalam mekanisme power Maupun charging Untuk di sebelah kiri Cuman tersedia Port charging type C Menurut saya Untuk soal positioning Dari button Yang disediakan Dari headphone Series S8 ini Itu sedikit sulit Dijangkau ya Karena letak Atau position nya Ada di bagian belakang Seperti ini Jadi saya susah Untuk mengontrol Yang khususnya Itu adalah volume up And down nya Karena memang Kadang-kadang keteken Mau volume down nya Itu malah keteken Untuk tombol Multi function nya Next Untuk soal koneksivitas Yang dimiliki Dari headphone S8 ini Ini menurut saya Untuk soal koneksivitas Dia ada dua Yaitu untuk Wireless Dan wired Kemudian untuk Wireless Itu dia menggunakan Koneksivitas Bluetooth 5.1 Yang menurut saya Untuk soal delay Saya tidak Rekomendasikan Sama sekali Untuk kalian Mainin game Yang kompetitif Karena memang Delay nya itu Sih gak terlalu Kerasa signifikan Tapi Yang namanya Kalian mainin game Kompetitif Yang memang Membutuhkan Respon yang lebih cepat Untuk soal Delay atau Enggak nya Jadi ini Sangat masih Mengganggu Untuk koneksivitas Bluetooth 5.1 Beda lagi Dengan series S8 Yang punya koneksivitas Wireless Itu 2.4 Yaris nya Jadi Itu lebih stabil Dibandingkan dengan Bluetooth Ya wajar sih Nah lalu Itu tidak menutup Kemungkinan ya Buat kalian Untuk dengerin Music Dengerin podcast Ataupun menonton Serial film Nah selanjutnya Untuk koneksi Wire rate Gimana sih Nah jadi Untuk koneksi Wire rate nya Dia menggunakan Kabel TRS 2 TRS Yang sudah disediakan Di paket pembeliannya Tadi Yang port nya juga Sudah ada Di bagian sini Tinggal dicolokin aja Jadi untuk soal Kabel wire rate nya Itu tidak ada masalah Sama sekali Kalaupun kalian Mainin game Itu delay nya Sudah lebih minim Delay Dibandingkan dengan Koneksivitas wireless Bluetooth 5.1 Tadi Proses dari pairing nya pun Cukup terbilang mudah Untuk koneksivitas wireless Kita tinggal menyalakan Switch ke on Terlebih dahulu Dan kemudian Menyalakan bluetooth Untuk searching New connection Setelah ditemukan Maka tinggal langsung Dipair seperti biasanya Sebaliknya untuk koneksivitas wired Kalian tidak harus Menyalakan switch nya lagi ya Cukup colokin kabel TRS Ke port yang sudah tersedia Dan ujungnya Ke device yang akan Kamu koneksikan Menurut klaim dari Rexus Untuk soal headphone Series S8 ini Dia punya kapasitas 300 mAh Untuk ketahanan baterai Ini patut saya apresiasikan Karena memiliki Ketahanan baterai Yang cukup terbilang pas Dipakai untuk daily activities Yang dimana Untuk ketahanan baterai nya Untuk playing time Bisa sampai 15 jam lebih Untuk soal kualitas Time by nya Bisa sampai 200 jaman Sebelum kita membahas Soal sound quality Yang dihasilkan dari Headphone S8 ini Dia memiliki driver 40 mm Dari frekuensi 20 sampai dengan 15.000 Hz Yang dimana Untuk soal kualitas Atau sound quality Yang dihasilkan Itu tergolong Karakter V-shape Jadi dia Kurang lebih balance gitu ya Buat frekuensi Low bass nya Di telinga masih cukup dapet Tapi ya Treble nya tetap Kerasa mundur Untuk mid atau vokal nya Maupun cewek Ataupun cowok Itu masih terdengar mulus Dan terbilang cukup clear Gak cempreng Atau ya Segala macem lah High nya Emang kerasa dominan Yang saya saranin Disini untuk pakai Di volume maksimal Di bawah 80% aja Sebagai kesimpulan Dari headphone S8 ini Menurut saya Dari soal sound quality Ini cocok banget Buat kalian yang memang Tidak terlalu memikirkan Detail suara Ataupun karakteristik Yang dibiliki Dari headphone S8 ini Jadi S8 ini Bakal cocok-cocok aja Kalau kalian memiliki Pemikiran seperti itu Dan kemudian Untuk soal Build quality Saya sendiri Gak terlalu menaruh Ekspetasi sebelumnya Yang terlalu tinggi Tapi siapa sangka Kalau build quality Dari headphone S8 ini Dia udah kokoh banget Kemudian udah foldable Dan adjustable Jadi menurut saya Ini build quality nya Gak usah diraguin lagi Hampir sama dengan Series yang S8 Pro nya Soal fungsi Memang ada banyak penurunan Yang diberikan pada series ini Ya karena S8 Pro aja Dibanderol dengan harga 799 ribuan Wajah Setengah fungsi Yang bakal dipangkas Dari Rexus Untuk memberikan harga Yang lebih murah Dengan fungsi Yang tetap Masih bisa ditoleran Untuk series S8 ini Dia dibanderol dengan harga 399 ribuan aja Yang jika kalian tertarik Link penelitiannya Akan saya sediakan Di deskripsi video Mungkin segitu dulu Info yang dapat Saya sampaikan Kepada kalian semua Seperti biasa Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan like video ini Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Silahkan share aja Video ini ke teman-teman kalian Kalau ada kritik Saran Ataupun komentar Kalian bisa langsung Tulis aja di kolom komentar Akhir kata Terima kasih Buat Rexus Yang udah support channel kita Dan jangan lupa Untuk kunjungi Website dan Sosial media Dari Rexus Untuk mendapatkan Info menarik Seputar produk terbaru Ataupun produk Yang akan diluncurkan Dari Rexus Untuk di kemudian hari Dan jangan lupa Follow saya juga Di sosial media Saya Davy Padaanda Selaku host di channel ini Pamit untuk diri See you on the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax